Hai selamat pagi Bang Bos Nah jadi ini pagi ini Alhamdulillah hujannya udah reda ya biarpun air-air yang didaunan tuh masih jatuh-jatuh ke bawah ya masih basah tapi hujan yang ini yang deras yang tadi malam tuh luar biasa bikin kita dingin banget malam 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 tadi nah ini udah masak nasi balandong untuk pagi ini buat sarapan kita dan burung-burung Alhamdulillah tidak ada kebangun malam tadi kalau saatnya kebangun Wah sempat kewalahan juga soalnya hujan-hujan kebangun atau pasti merepotkan banget bahkan bisa jadi performanya akan turun ketika pagi ini teman-teman tapi Alhamdulillah enggak ada bermasalah ya tuh jadi kegiatan kita pagi ini masak sama ini sama beres-beres beres-beres tenda pagi ini lalu kita lanjut buat ke atas ke atas bukit sana mudah-mudahan kita bisa poin jadi habis harapan pagi ini kita langsung berangkat ke atas teman-teman nah ini dia bukit yang akan kita tujuh pagi ini teman-teman di atas nih tuh masih berkabut tebal ya teman-teman situasi hutannya pagi ini masih tebal banget kabutnya masih belum kita bisa untuk naik karena masih gelap banget di dalam hutan nah si gelap banget teman-teman cahaya mataharinya belum masuk ke bawah dalam hutan maksudnya ketika nanti udah lumayan terang kita akan langsung berangkat ke atas teman-teman iyalah si kuon adalah pagi ini dikasih ulat hongkong dulu nih sama balandong ini biar panas habis kehujanan malam tadi ini cucak mininya juga dikasih ulat hongkong udah bangun nih segeran dong nih ha kedinginan ya malam tadi teman-teman kehujanan terus dua malam di hutan dua malam kehujanan pagi ini kita masak-masak dulu nih bang bos sambil mendengar suara burung liar sepertinya indomie goreng dan kopi anget adalah pilihan terbaik memasak di dalam hutan seperti ini sangat mengasihkan selain bisa menikmati alam selera makan pun semakin menjadi-jadi selamat menikmati 2 yang ya bakal soplas ini kodang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa sambalnya ayam bumbu ya bumbu jadi kita sarapan dulu siap-siap untuk naik ke atas selamat sarapan pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak jauh dari lokasi tenda kami mendengar suara burung cuca ijo dan burung rambatan paru merah balandong langsung menaikkan tali dan sanggar pikat selamat menikmati 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 atas terima kasih ada cecak mini di atas kayak masih ragu-ragu dia dekat sama pikat cecak mini dia dekat sama pikat cecak mini di atas cecak mini di atas cecak mini di atas cecak mini pakai setelan takut nyangkut ya biasanya kalau habis hujan nih puan-puan kayu itu mengeluarkan getah dia teman-teman terima kasih tidak butuh waktu lama rembatan paru merah jantan langsung menyambar getah pulut yang telah dipasang mantap jantan 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 bang bos rembatannya jantan 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 Coba ditunjukkan Apakah dia benar-benar jantan Ada seles dua Di atas kepala Itulah Tandanya yang jantan Kalau yang betina tidak ada Ini burung rambatan paruh merah Burung rambatan paruh merah Kalau pikatnya ini betina Tidak ada selesnya Kalau pikatnya betina Mantap Yang betinanya masih di atas Ini burung rambatan Pemaster handal juga Untuk burung merah batu Dan burung kacer Mantap Termasuk besar-besar malah Burung rambatannya disini Tuh termasuk besar-besar Ini dibodong aja Itu terasa besarnya teman-teman Untuk kelas burung rambatan Paruhnya juga bagus Paruhnya bagus Panjang Panjang dan ramping teman-teman Tuh seles hitamnya yang dua Itu yang saya maksud tadi Nah ini Seles hitam dua Di atas kepalanya Inilah dia yang menandakan Kalau dia ini Jantannya teman-teman Kalau yang betinanya tidak ada Seles hitamnya Ini sumpah cantik banget suara ini Kalau teman-teman hobi lomba burung Yang punya burung merah batu Kacer Ataupun burung-burung yang dilombakan Kayak kapas tembak Mungkin kayaknya Bagus juga nih Kapas tembak Sama rambatan Ini duet Untuk pemaster burung merah batu Dan kacer Wih hendah Saya gak bisa bilang lagi tuh Itu kayaknya Keren banget tuh Udah masuk burung kapas tembak Burung rambatan Wih mantap Ah Tuh yang jantinya Yang betinanya Tuh Ini dinaikin lagi nih Sama balandong nih Ada pikat kita yang lama tuh Mbak Landong Ada Isian burung rambatannya Yang dulu Wih tuh Sumpah keren banget tuh Tapi biasanya burung cuci aja Gampangnya Meniru burung kapas tembak Kalau kapas tembak Cepat dia teman-teman Tapi kalau burung rambatan Agak sedikit Sulit Tapi Harus sering-sering dimaster Ketika dia mabung Atau ngurak Sumpah cantik banget Teman-teman Ini kalau Kalau untuk pemaster nih Sip nih Nah Satu lagi Yang saya ingin sampaikan Untuk teman-teman Yang masih pemula Untuk burung Rambatan ini Teman-teman Kalau seandainya Baru didapat Itu pakannya dikasih Ini Ulat hongkong teman-teman Kalau seandainya gak ada Ulat hongkong teman-teman Bisa kasih telur semut Yang kecil-kecil itu Biasanya Ada jual di tempat Kolam pancing Nah itu ada Telur semut Nah Kalau seandainya gak ada itu Bisa juga jangkrik Tapi kalau seandainya gak ada jangkrik Wah Itulah Ini termasuk burung Yang rawan banget Padam teman-teman Rawan banget Mati Mati ya Kalau seandainya gak bener Rawatannya baru didapat dari hutan Wah Ini rawan banget Mati Lebih rawan Daripada burung mantena Lebih rawan Daripada burung mantena Teman-teman Tuh Mantap Terima kasih telah menonton